Pemirsa angka positif COVID-19 selasa kemarin terpantau bertambah lebih dari 10 ribu kasus per hari dengan Jakarta sebagai salah satu penyumbang terbesar. Ruang rawat isolasi di sejumlah rumah sakit rujukan terpantau penuh. Salah satunya di rumah sakit umum daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ruang IGD dipenuhi antrian pasien lantaran tidak adanya ruang perawatan. Antrian pasien terjadi di ruang instalasi gawat darurat, rumah sakit umum daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur yang menunggu dipindahkan ke ruang perawatan pada selasa siang. Jumlah pasien COVID-19 pada awal tahun ini meningkat. Dalam 12 hari saja, sudah lebih dari 120 pasien COVID-19 yang diterima rumah sakit. Rata-rata pasien yang diterima berasal dari rumah sakit rujukan. Empat lantai ruang perawatan yang disiapkan bagi pasien COVID-19 pun sudah terisi penuh. Kalau untuk pasien COVID-19 memang di bulan-bulan ini sih meningkat ya mas. Dari kunjungannya semakin banyak, di perawatan juga semakin meningkat. Jadi kapasitas pun cenderung penuh ya ruang rawatnya. Sampai tadi kalau misalnya dilihat juga di IGD masih ada antrian masuk ke ruang rawat. Guna mengantisipasi bertambahnya pasien COVID-19, RSUD Pasar Rebo menggunakan satu bangsa lagi untuk perawatan dan isolasi. Stefanus Wangge, Jakarta